Intro Kita semua pasti ingat siapa saja 12 Rasul Yesus itu Mereka adalah Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Yohannes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Jakobus, Anaavius, Simon yang disebut orang Selot, Judas, anak Jakobus, dan Judas Iskariot. Santo Simon yang disebut orang Selot yang artinya setia karena ia amat taat setia kepada hukum Yahudi. Simon, saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara. Renungan harian Sabtu 28 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik Pesta Santo Simon dan Judas Rasul. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita setelalu dalam keadaan baik tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak sumber cahaya kebenaran, Santo Simon dan Judas para Rasul mulia telah mengantar kami untuk mengakui iman dan namamu. Semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang yang percaya kepadamu Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas 6 ayat 12-19 Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa Semalam malaman ia berdoa kepada Allah Keesokan harinya ketika hari siang Ia memanggil murid-muridnya Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus Andrea Saudara Simon Yohanes dan Jakobus Filipus dan Bartolomeus Matius dan Thomas Jakobus anak Alpheus Dan Simon yang disebut orang Selot Judas anak Jakobus Dan Judas Iskariot Yang kemudian menjadi pengkhianat Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar Disitu berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea Dan dari Yerusalem Dan dari daerah Pantetirus dan Sidon Mereka datang untuk mendengarkan dia Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat Beroleh kesembuhan Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia Karena daripadanya keluar suatu kuasa Dan semua orang itu disembuhkannya Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik Pesta, Rasul, Santo Simon, dan Judas Tadius Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara Gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo, Simon, dan Judas Tadius Semoga semangat mereka memberi inspirasi Dalam hidup dan karya pelayanan kita semua Sebagai orang katolik kita diingatkan Akan keteladanan dua Rasul Yesus yang berkomitmen Dalam mewartakan kabar gembira ke berbagi tempat Gereja merayakan pesta dua Rasul Simon orang Selot dan Judas Tadius Mereka berdua ini adalah termasuk Himpunan dua belas Rasul Yesus Yang dikisahkan dalam Sabda Tuhan hari ini Bagaimana Yesus memanggil dan memilih para Rasulnya Sebelum memilih rekan kerjanya Yesus berdoa Mohon petunjuk dari Allah Bapak Supaya ia bisa memilih Para muridnya Rasul-Rasulnya Untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanannya Dikisahkan pada waktu itu Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa Dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya Lalu memilih dari antara mereka Dua belas orang yang disebutnya Rasul Tuhan Yesus memberi teladan yang sangat baik Dan nyata kepada kita Teladan berdoa sebelum mengambil keputusan Yang penting dalam hidup ini Allah perlu dilibatkan agar keputusan kita Sesuai dengan kehendaknya Terang roh kudus dimohon Agar membimbing kita Saudara-saudaraku yang terkasih Kita semua pasti ingat Siapa saja dua belas Rasul Yesus itu Mereka adalah Simon Petrus Andreas, Jakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus Matius, Thomas, Jakobus, Anaaveus Simon yang disebut orang Selot Judas, Ana, Jakobus Dan Judas Iskariot Santo Simon yang disebut orang Selot Yang artinya setia Karena ia amat taat setia Kepada hukum Yahudi Simon menyerahkan hidupnya Untuk mewartakan Injil Bersama para rasul yang lain Ia menerimakannya roh kudus Pada hari Pentakosta Dan menurut tradisi Ia pergi ke Mesir Untuk mewartakan Injil Selanjutnya ia pergi ke Persia Bersama dengan Rasul Santo Judas Mereka wafat sebagai martir Di sana Santo Judas yang juga disebut Tadeus yang artinya si pemberani Judas lah yang mengacukan kepada Kristus Pertanyaan yang terkenal pada malam perjamuan terakhir Yesus mengatakan Barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasih oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Judas Tadeus bertanya Tuhan Apakah sebabnya Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami Dan bukan kepada dunia Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Judas Tadeus dikenal sebagai Santo pelindung Perkara yang sulit Atau hampir tidak ada harapannya Umat beriman mohon bantuan doanya Ketika tampaknya hampir tidak ada harapan sama sekali Atas persoalan mereka Seringkali Tuhan menjawab Doa-doa umatnya Karena bantuan Doa Santo Judas Tadeus ini Saudara-saudariku yang terkasih Bersama perlasu Simon dan Judas Tadeus ini Kita pun juga dipanggil Punya tugas perutusan yang sama Ikut ambil bagian Dalam mewartakan Kabar sukacita Tuhan Lewat tugas-tugas kita masing-masing Pekerjaan kita Dan karya pelayanan kita Marilah Kita juga Menunjukkan Rahmat dan kasih Tuhan Dalam hidup kita Masing-masing Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Supaya hidupmu Menyinarkan kasih Tuhan Menyinarkan kasih Tuhan Benat memang tugas-Mu Tetapi kau diberi rahmat Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Supaya hidupmu Menyinarkan kasih Tuhan Sang Kristus memikatmu Takkan mampu kau menolaknya Kau dipanggil Tuhan Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Supaya hidupmu Menyinarkan kasih Tuhan Dan doaku Dan doaku bagimu Semoga teguh Semangatmu Semangatmu Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Supaya hidupmu Menyinarkan kasih Tuhan Tuhan Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan menerima berkat Tuhan Dan kita akan Menerima tugas perutusan Mari kita siapkan Hati kita untuk menerima berkatnya Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Amin